Assalamualaikum, haa ya, semua masih di catatan istimewa? Dari abad ke abad peradaban umat manusia, konflik dan peperangan telah menjadi bagian dari sejarah sejak zaman purba. Meskipun peradaban manusia telah mengalami perkembangan yang sangat penting dalam seiring waktu. Peperangan tetap menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari, perkembangan teknologi dan peralatan militer telah memainkan peran utama dalam perang sepanjang sejarah. Dari senjata sederhana, semisal tombak dan busur panah pada zaman kuno, hingga senjata modern seperti pesawat tempur, kapal perang, dan senjata nuklir, manusia terus menciptakan peralatan canggih untuk mempertahankan diri dan mengalahkan lawan. Perang Dunia I Senjata Zatkinia yang lebih dikenal fosfor putih menjadi bagian dari peralatan perang utama dan sebagai senjata baru muncul untuk melumpuhkan lawan meskipun PBB pada akhirnya telah mengutuk penggunaan senjata yang sangat mengancam jiwa umat manusia ini. Beberapa negara di dunia tetap terobos aturan internasional tersebut. Sebagai mana peristiwa peperangan sejak Oktober lalu, setelah serangan kelompok militan Hamas ke wilayah Israel pada awal Oktober tahun 2023 ini, Israel membalas serangan dengan meluncurkan senjata fosfor putih di area perpadatan penduduk Gaza? Apa itu senjata fosfor putih? Berikut kami ulas sebutar senjata fosfor putih versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Senjata fosfor putih Mengacu pada senjata yang menggunakan amunisi berisi zat kimia yang memiliki rumus P4. Fosfor putih adalah zat kimia yang dapat terbakar secara spontan saat terpapar udara, menghasilkan api yang sulit dipadamkan. Penggunaan fosfor putih dalam senjata dapat memiliki dampak serius dan kontroversial karena sifatnya yang dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Penggunaan senjata fosfor putih ini dalam konteks konflik dapat menimbulkan kekhawatiran etika dan kemanusiaan. Fosfor putih merupakan pokok kimia yang dapat berbentuk padat atau serbuk yang sangat sensitif terhadap udara. Ketika terantuk udara, fosfor putih dapat menghasilkan panas dan api. Maka dari itu, digunakan dalam amunisi sebagai sumber energi untuk menciptakan efek ledakan dan pembakaran. Senjata fosfor putih dapat dirancang untuk berbagai kegunaan, tak terkecuali sebagai mortir, granat, atau bom saat senjata ini meledak. Fosfor putih dapat tersebar dan menyebabkan luka bakar pada target atau area yang terkena. Penggunaan senjata fosfor putih telah memicu kontroversi karena dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius dan efek lingkungan yang merugikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan senjata fosfor putih harus dibatasi atau dilarang sepenuhnya karena efeknya yang dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan sulit diatasi. Namun, penggunaannya dapat tergantung pada hukum internasional dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Senjata fosfor putih pertama kali digunakan secara signifikan oleh pasukan Jerman selama Perang Dunia I. Penggunaan fosfor putih oleh Jerman terjadi pada pertengahan tahun 1910-an dan senjata ini digunakan untuk memberikan efek pembakaran dan psikologis dalam pertempuran. Penggunaan tersebut memunculkan keprihatinan etika dan kontroversi sehubungan dengan dampak kesehatan dan kemanusiaan dari senjata ini. Namun, penggunaan fosfor putih terus berkembang selama konflik-konflik selanjutnya termasuk Perang Dunia II dan konflik-konflik pasca perang. Salah satu peristiwa peledakan senjata fosfor putih yang dianggap mengerikan terjadi selama Perang Dunia II, khususnya dalam pertempuran Leningrad tahun 1941-1944 di antara pasukan Jerman dan Uni Soviet selama pengepungan Leningrad. Pasukan Jerman menggunakan senjata fosfor putih dalam serangan udara dan artileri menyebabkan kebakaran besar di kota. Penggunaan senjata fosfor putih dalam konteks ini dikenang karena efeknya yang menghancurkan dan dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Namun, perlu diingat bahwa dampak mengerikan ini juga dialami dalam konteks lain selama sejarah Perang Modern di berbagai tempat di dunia, senjata fosfor putih memiliki dampak yang serius dan kontroversial. Beberapa dampak utama meliputi luka bakar, efek psikologis, kerusakan lingkungan, kontroversi hukum, dan kemanusiaan dicupik dari artikel Human Regards Watch. Fosfor putih menyala ketika terkena aksigen atmosfer dan terus terbakar hingga kekurangan oksigen atau habis. Reaksi kimianya dapat menghasilkan panas yang hebat sekitar 815 derajat celcius, cahaya, dan asap. Jika bersentuhan, fosfor putih dapat membakar manusia secara termal dan kimia hingga ke tulang karena sangat larut dalam lemak dan juga dalam daging manusia. Fragmen fosfor putih dapat memperburuk luka bahkan setelah perawatan dan dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kegagalan banyak organ. Luka yang sudah dibalut dapat muncul kembali ketika balutan dilepas dan luka terkena aksigen kembali. Bahkan luka bakar yang relatif kecil pun seringkali berakibat fatal. Bagi para penyintas, jaringan parut yang luas akan mengencangkan jaringan otot dan menyebabkan cacat fisik. Trauma akibat serangan tersebut, perawatan menyakitkan setelahnya, dan bekas luka yang mengubah penampilan menyebabkan kerugian psikologis dan pengucilan sosial. Siapa penemu senjata fosfor putih? Fosfor putih sendiri bukanlah suatu penemuan. Melainkan senjata yang menggunakan fosfor putih sebagai bahan utama telah dikembangkan oleh militer pada masa Perang Dunia I. Tidak ada satu individu yang dapat diidentifikasi sebagai penemu senjata fosfor putih. Karena penggunaannya melibatkan penelitian dan pengembangan oleh berbagai pihak di bidang militer pada periode tersebut, senjata ini digunakan untuk tujuan pembakaran dan pertempuran, dan penggunaannya telah menimbulkan kontroversi sepanjang sejarahnya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatur atau melarang penggunaannya melalui perjanjian internasional. Meskipun belum ada konsensus universal mengenai hal ini. Demikian seputar senjata fosfor putih versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar senjata serbuk kimia tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu, guys! Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam!